Selamat malam berkat-dekat analisa JKSC dimana saja teman-teman berada di episode ke-13 ini Seperti biasa kita akan membahas tentang indeks kita, regional indeks, komoditas price, net foreign buy, net foreign sale, big akumulasi dan big distribusi Seperti biasa juga kita mulai dengan data RTI dimana kita perhatikan disini turnover indeks kita hanya 8,5T Hari ini transaksi sangat kecil sekali namun net foreign salenya mencapai 205,73M Dan ini adalah perkara yang luar biasa sekali Wow entah ada apa ini Lalu kita lanjut dengan regional indeks dimana regional indeks disini Hang Seng tadi terkoreksi sangat dalam ya Di atas 2%, 2,7% lalu Nikehi disini hijau di atas 1% namun footnya memerah Dan jika kita perhatikan fix indeks sendiri juga disini ada kenaikan sekitar 6,7% dan ini kenaikan yang luar biasa sekali Ada apa entah lah apakah masih berlanjut ini sentimen kenaikan suku bunga dari the Fed Maybe yes, maybe no Dan untuk harga komoditas sendiri disini kita perhatikan harganya ya sebagian turun Dan koal ini yang sangat menarik menyentuh 413 USD per ton ini untuk koal Dan ini adalah kenaikan yang luar biasa walaupun emitennya di hari ini kurang berjaya Untuk top 5-nya sendiri ada AMRT, Telkom, SMGR, BMRI, dan Bumi untuk net foreign buy disini Dan ini sepertinya gantian aja bankingnya Kemarin ya BBCL, BBRI, dan BMRI di hari ini di akumulasi Mungkin yang jaga indeks di hari ini Kita lanjut dengan net foreign sell dimana jika kita perhatikan net foreign sell disini Ada ITMG, BBRI, ADMR, UNPR, dan BBCA ini untuk top 5-nya Lalu lanjut ada GOTO, GGRM Ini luar biasa juga jumlahnya ITMG ya sampai 92M Lalu dilanjutkan dengan BBRI juga banyak 78,619M Dimana kemarin kan 90-an AM di akumulasi untuk BBRI Wow, ini hanya ganti-gantian aja ini Entah ada apa ini foreign yang jelas ya ini memang exit ya Di minggu-minggu ini memang foreign exit Jika kita perhatikan disini untuk technical analysis index kita Disini slope dari linear regressionnya masih mengatakan bullish trend Walaupun perlahan-lahan slope-nya mulai menurun Bahkan kemarin saya sempat membuat ya ada proyeksi untuk bearish trend Namun apapun itu semoga tidak terjadi dan arah indeks kita tetap ke atas Disini ada area kuning yang saya buat dengan menggunakan parallel line disini Dimana sebelumnya area ini merupakan area sideway Dan bisa jadi di area ini juga sideway Namun jika benar memang sideway ini sebenarnya agak kurang mengenakan Apabila indeks kita tidak berhasil channelnya break keluar dari area ini Karena bisa jadi break ke bawah Dan ini tentu perkara yang sangat-sangat tidak kita harapkan Untuk William Alligator sendiri juga disini masih open wound to bearish area Yang artinya adalah masih berada di bearish trend menurut William Alligator Masih menganggah lebar ini Candle-nya masih belum kemana-mana Walaupun candle-nya terlihat cantik sih Closing di atas middle body dari candle sebelumnya Untuk volume juga belum ada pergerakan signifikan Masih merah disini namun di bawah approach volume Untuk Ichimoku sendiri belum ada tanda-tanda reversal Dimana ledging line juga masih berada di bawah candle-nya Dan untuk candle terakhir juga masih berada di bawah execution line dan baseline Serta kumo atau cloud-nya Ini masih berada di bearish trend Dan belum ada tanda-tanda reversal menurut Ichimoku Dari data sebelumnya kita dapati bahwasannya super trend Masih berada di bearish trend William Alligator masih berada di bearish trend Ichimoku masih berada di bearish trend Line regression saja yang masih berada di bearish trend Namun slot-nya sudah mulai menurun Dengan kata lain sebaiknya Sebaiknya kita sih menunggu ya Menunggu sampai benar-benar ada tanda-tanda reversal dari indeks kita Karena apapun itu kebanyakan Saham-saham itu ikut terseret Apabila IASG downtrend Untuk data big akumulasi sendiri Top 5-nya ada BF, ICBP, Cleo, Sido, Energy Ini juga tidak ada yang menarik ya Sektoral tertentu gitu Yang diakumulasi serentak Ini nggak ada kita perhatikan disini Hanya BSDE dan CTRA Ini kurang satu temennya SMRA Lalu kita lanjut dengan big distribusi Di mana top 5-nya ada HITS, JVMA, WSK, TES, CMA, dan LAN Ada MR juga luar biasa ini Pewon, TMMX Ini agak saham-saham yang didistribusi Melebihi 50% dari distribusi kemarin Wow, bagaikan Punya kalian ada? Untuk teman-teman selalu gunakan riset anda sendiri Dan jadikan analisa disini sebagai second opinion Hanya penunjang dari analisa teman-teman Semuanya tetap dilakukan sendiri Apa yang terjadi terhadap porto anda adalah Your own risk Thanks for watching Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jika mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Jangan lupa juga untuk bergabung Di grup Discord Analisa Frog Mungkin ini saja penjelasan kita di hari ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Semoga juga cuan selalu menyertai teman-teman sebuahnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan subscribe, like, dan subscribe